Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, senang sekali kami berkembali hadir di layar kaca Anda dalam semangat yang baru, dengan resolusi yang baru pula, dalam acara Kim Talk tentunya hanya di High Indo TV. Dan hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat bagus tentunya sebelum saya sampaikan, saya perkenalkan dulu nih narasumber kita yang selalu kita nantikan, Bapak Eng Kim Hong, selamat sore Pak Kim, selamat cerita finansial, selamat tahun baru Pak Kim, selamat tahun baru para pemirsa di rumah, dan juga kami ucapkan selamat hari Raya Natal bagi umat Kristian yang merayakan, semoga menjadi teram bagi sesama kita. Oke, Pak Kim hari ini kita ada satu topik yang sangat menarik, tahun baru, semangat baru, berarti tahun baru dengan resolusi yang baru pula, topik kita pada hari ini. Sebenarnya Pak Kim kalau kita bilang tahun baru, berarti kan kita kalau berkaca tahun baru itu harus melihat pada tahun yang sebelumnya. Nah, apa sih yang menjadi kejanggalan pada tahun sebelumnya, yang menjadi refleksi kita ketika kita hendak mengangkat diri kita, terutama finansial kita, di tahun yang akan, yang hadir, yang baru saat ini? Oke, sebelum saya menjawab, oke saya akan katakan ke teman-teman di rumah ataupun di mana saja, bahwa saya tahun baru, selama tahun baru buat teman-teman semua, tahun baru tentunya dengan semangat baru, harapan baru, impian baru, rumah baru, semua mesti baru loh, istri baru, suami baru semua. Boleh, 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 bagian jomblo, istri baru, bagian juda atau janda boleh, ya semua itu tergantung pilihan. Jadi ya tentunya kalau kita melihat kondisi tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya kalau kita bicara tentang tahun baru ini, tahun baru ini sebenarnya bukan sekarang saja dibuat. Nah, jadi banyak sekali mengatakan bahwa saya tahun baru, resolusi baru. Sebenarnya ada yang cuma menggaungkan tahun baru, semangat baru. Betul. Ikut, ikutan gitu loh. Ada yang punya memang benar-benar punya resolusi baru. Ada yang melihat ya kan kejanggalan-kejanggalan tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak achieve lah targetnya lah, mereka tidak ada perubahan yang signifikan secara keuangan. Ya kan, ya kalau kita bicara tentang tahun baru, resolusi baru seperti topi yang hari ini kita angkat, itu sangat penting. Itu penting sekali karena setiap orang setahun baru, mereka berharap sesuatu yang baru. Tentunya tentang kehidupan yang baru, keuangan yang baru, punya impian yang baru, tentunya dengan semangat-semangat yang baru. Tapi ya kita lihat kembali, tahun sebelumnya bagaimana? Nah, apa yang telah dilakukan oleh tahun-tahun sebelumnya? Nah, apakah kita memang mencapai target kita? Baik target itu secara keuangan ataupun tidak. Nah, apa yang sudah kita lakukan, yang kita melihat tahun-tahun sebelumnya, apa yang sudah kita lakukan? Oke. Nah, tentunya tahun 2019, pada awal tahun baru 2019 kan kita juga membuat resolusi baru. Betul. Nah, apakah kita sudah mencapai resolusi itu atau enggak? Atau malah kita trauma dengan resolusi kita sendiri? Betul. Jadi kalau kita berkaca pada tahun 2019, itu Indonesia diprediksi tahun 2020, di tahun ini, tentunya akan mengalami sirklus yang dinamakan resesi. Nah, bagaimana nih, mumpung masih awal tahun nih, kita bagaimana mempersiapkan diri itu? Berkaca pada struktur atau neraca keuangan Indonesia? Jadi sebenarnya begini, di setiap resesi itu ada yang namanya peluang, ada yang namanya tantangan. Betul. Nah, saya tidak bicara tentang makroekonomi Indonesia, tapi kalau kita bicara tentang konteks bagaimana kalau sebenarnya ada beberapa negara di dunia sudah menghadapi resesi. Iya. Ya kan, mereka sudah masuk ke jurang resesi. Apakah kondisi keuangan kita juga akan seperti itu, masuk ke dalam jurang resesi? Betul. Sementara kan ini tahun baru. Betul. Awal yang baru. Betul. Untuk memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu biasa pasti kita lagi semangat-semangatnya, ibaratnya kalau kita lagi baru pacaran nih, pacar baru, pasti semangat dong? Oh iya, sayang-sayang banget. Nah, sayang banget ya kan, kecuali kalau sudah 5 tahun, pacaran, ya kan? Atau kalau kita baru married nih, istri baru, sayang-sayangan. Nah, tapi saya tidak tahu yang lain ya, kalau saya sudah married 15 tahun tetap sayang-sayangan. Sayang-sayang, ya. Jadi ya, kalau kita melihat bahwasannya kondisi keuangan kita, harusnya kita meresolusi, ya kan? Atau katakan kita bisa merevolusi kondisi keuangan kita. Betul. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita melihat bahwasannya tahun sebelumnya itu apakah kita sudah melakukan sesuatu yang seharusnya harus kita lakukan. Nah, contohnya resolusi tahun baru, banyak kenapa orang yang kita katakan ya, sekarang saya akan mengupas bahwasannya hal-hal yang tidak dicapai. Betul. Nanti saya akan mengupas bagaimana mencapainya, ya kan? Banyak orang yang tidak mencapai resolusi tahun baru. Banyak sekali orang yang tidak mencapai resolusi tahun baru. Seperti yang saya katakan bahwasannya, resolusi tahun baru ini sebenarnya sudah ada 4.000 tahun yang lalu. Bukan cuma sekarang. Bukan cuma sekarang. Bukan cuma sekarang. Bukan cuma sekarang. Jadi sebenarnya resolusi tahun baru itu sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu pada saat zaman Kaisar Julius Caesar. Oh iya, Romawik. Nah, itu dia. Itu sebenarnya pada zaman Babylonia kuno itu sudah ada resolusi. Jadi, sementara negara saja punya resolusi baru. Kenapa kita sendiri tidak punya resolusi baru? Nah, kalau seandainya sekarang kita lagi buka sosmed, kita lihat di FB, kita lihat di IG. Banyak kan teman-teman kita sudah pada liburan. Oh iya. Ada yang ke Roma, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amri, ada yang ke Bali. Sudah pada liburan kemana-mana. Pengen nggak kita seperti itu? Sangat pengen. Sangat pengen. Tapi sebenarnya hati kita menipu nggak? Kalau seandainya resolusi tahun baru, oh akhir tahun saya ingin bawa keluarga jalan-jalan. Merayakan Natal tahun baru di Hong Kong. Merayakan Natal dan tahun baru di Jepang. Merayakan Natal dan tahun baru di Bali. Merayakan Natal dan tahun baru di Amerika, di Eropa, di mana saja. Ya kan? Ada teman saya yang sampai ke Bethlehem. Saya ngulik-ngulik Facebook saya, ya saya lihat. Dia sudah merayakan Natal dan tahun baru di Bethlehem. Apakah kita pengen dengan tradisi seperti itu? Merayakan Natal dan tahun baru bersama keluarga di luar negeri. Setiap orang pengen. Itu mungkin resolusi tahun baru dibuat. Tapi apa yang terjadi pada seayat tahun? Cuma mandingin sosmed orang? Pak Kim, kadang hal yang sangat memang fenomena yang terjadi dan bahkan saya sendiri alami. Ketika akhir tahun berlomba-lomba untuk menghabiskan uang. Nah, di tahun baru belum punya resolusi. Akhirnya awal minggu pertama di tahun yang baru masih oke. Masuk minggu kedua. Aduh, mulai dah. Kadang belum juga ada banyak tekanan, ada banyak target yang belum apa-apa udah diberikan target dalam pekerjaan. Bagaimana Bapak melihat hal seperti ini? Oke. Jadi, nah, awal tahun baru kita membuat resolusi baru. Sampai tahun kita tidak mencapainya. Katakan kalau kita bikin 10, bahkan satu pun kita tidak mencapainya. Betul. Kenapa? Nah, menurut para psikolog, ini ada penelitiannya. Jadi, ini ada penelitiannya di Amerika, di Kanada, ya kan? Bahkan di Eropa, ada psikolog, ya kan? Ada psikoterapi yang melakukan penelitian kenapa setiap tahun baru orang membuat resolusi. Orang melakukan resolusi. Baik itu sebenarnya dia benar-benar punya resolusi, ingin merubah hidup, atau cuma sekedar ikut-ikutan. Betul. Kelihatan bahwa saya, oh saya juga punya resolusi loh, ya kan? Jangan dianggap bahwa saya, jangan kelihatan saya kok sepertinya hidup saya flex doang gitu loh. Datar-datar. Nah, jadi datar-datar saja. Jadi, banyak orang membuat resolusi. Ini ada penelitian bahwasannya, di dunia ini, di belahan bumi ini, bahwasannya, hanya ada 50% orang di dunia ini membuat resolusi. Jadi, sisanya 50% itu mereka tidak membuat resolusi. Apa yang membuat mereka gagal? Ya, karena mungkin mereka trauma masa lalu. Ada yang memang tidak punya impian. Nah, jadi beberapa sebab yang membuat mereka itu tidak melakukan resolusi. Ya, contohnya trauma masa lalu, 2019 ini sudah mau berakhir nih. Betul. Ya kan? Saya ingin beli rumah baru. Pengen punya mobil baru. Betul. Pengen punya istri baru yang tadi. Tapi satu pun tidak aktif. Ya, istri baru itu kan tentunya saya ingin punya rumah baru. Ya kan? Ya, itu impian saya. Setelah punya rumah baru, target saya, ya kan, saya ingin married akhir tahun ini. Tapi tidak aktif. Tidak tercapai impiannya. Dia trauma. Kalau bagi jomblo was. Dan jomblo wati. Bagusnya punya pasangan dulu atau punya rumah dulu? Dua-duanya boleh. Tergantung mereka bagaimana. Kalau dua-dua sekalian kan tentu berat ya. Ya, tergantung bagaimana negosiasi di antara mereka. Kalau resolusi tahun baru sebaiknya seperti apa? Ya, pertanyaannya kan begini. Apakah jomblo wati itu mau mengikuti jombloan yang tidak punya rumah? Ya. Kita tidak bisa menyalahkan bahwasannya cewek itu matre. Ya. Apakah ada cewek yang mencintai cowok yang tidak punya impian hidup? Ya. Nah, kalau disuruh memilih, apakah cewek akan memilih cowok yang walaupun perutnya buncit tapi punya enam mobil? Atau cowok yang tidak punya mobil tapi yang perutnya six-pack? Bukan, lebih penting six-cars. Better than six-pack. Nah, itu dia kan. Lebih baik yang mana? Apakah perut buncit tapi punya enam mobil, six-cars, ya kan? Atau yang perutnya six-pack tapi tidak ada mobil? Ya. Nah, jadi pilih yang mana? Six-cars atau six-pack? Nah, semua orang yang cewek-cewek juga tahu lah ya kan mau menjawab apa. Karena kalau kartun ya, teletabis ya, itu kalau six-pack lucu ya. Baik. Tahan sebentar nanti kita akan ulas lebih lanjut pada segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Kim Tok, hanya di Hi Idol TV. Kami kembali sesaat lagi.